selamat menikmati sampel dari 6 ekor harimau untuk prosesnya mungkin tadi boleh di ceritain pak, karena kami di luar juga denger kayak beberapa auman, apakah mereka marah atau gimana ya gitu betul, jadi untuk pengambilan sampel ini berbeda dengan teknik pengambilan sampel untuk satwa jinak jadi kita harus kondisikan satwa itu harus benar-benar senyaman mungkin tidak ada gangguan apapun dan hanya orang-orang tertentu orang-orang yang dekat yang bisa mendekat dengan satwa tersebut, sehingga tujuan kita untuk pengambilan sampel bisa tercapai untuk Harry dan Tino sendiri kondisinya apakah stres atau nyaman? karena sudah dikondisikan dari pagi kita dekat dengan keepernya langsung, alhamdulillah berjalan lancar dan bisa diambil dengan baik sampelnya, kita menghindari pemiyusan, kalau masih bisa dilakukan dengan cara manual kita lakukan secara manual caranya seperti apa Pak? maksudnya dengan memanggil si hewan itu supaya dekat dengan si petugasnya tadi itu prosesnya seperti apa? betul, jadi ada pendekatan dari keeper sehingga keeper itu kan sudah ada habituasi sebelumnya dengan satwa, artinya dia adalah bukan orang asing bagi satwa tapi pastilah si satwa ada hal-hal yang harus diwaspadi oleh satwa sehingga kita melakukan pancing dengan makanan yang dia sukai seperti itu, sehingga dengan pendekatan-pendekatan pelan-pelan akhirnya kita bisa mendekat dan bisa mengambil sampel itu dicolok kayak kemanusia itu biasa Pak? ke dalam hidung kayak gitu? betul, sama prosesnya dengan manusia tapi bisa dipastikan gak Pak? akurasinya itu Pak? karena kan swab itu kan juga gak sembarangan masuk ke sebuah Pak akurasinya itu bisa dipastikan gak? betul, jadi ada kedalaman tertentu dari lab yang sudah memberikan alat sehingga memungkinkan untuk pengambilan sampel Pak, tadi soal beberapa umum yang kami dengar apakah itu bertepatan dengan mereka pas diambil sampelnya itu? karena kita kan manusia juga merasa risih ya gitu ketika ada sampel betul, manusia pun tidak tidak selalu merasa nyaman makanya ada auman itu bisa jadi pas dia dicolok ataupun ada kondisi-kondisi yang mungkin mungkin tadi teman-teman pada ngesut dari itu itu salah satu juga salah satu yang menjadi bikin tidak nyaman dari sembilan ekor baru diambil sampel enam ekor itu kenapa Pak? yang tiga lain belum berhasil? yang tiga ekor ternyata masih jaga jarak dengan keepernya ini hasil spesimen ini akan dibawa kemana Pak? dan menggunakan metode PCR sama seperti manusia nah kemudian nanti tergantung hasilnya nanti apakah hasilnya positif kalau nanti hasilnya positif akan kita lanjutkan lagi ke uji selanjutnya sequencing namanya nah uji sequencing ini untuk mengetahui karakteristik dari gambaran virus mana nih yang ketahuan karakter virus itu dari mana gitu berarti variannya maksudnya Pak? iya betul salah satunya itu ketahuan variannya apakah nanti sama dengan yang menginfeksi di manusia atau tidak Pak kalau boleh tahu reagennya apakah itu sama dengan tapi ada yang berbeda ada bagian yang berbeda ada yang memang untuk hewan ada yang untuk manusia gitu ada satu jenis namanya primer untuk reagen di PCR nah itu yang berbeda tapi yang lainnya kurang lebih sama untuk lama pengujian kurang lebih sebenarnya lama pengujian itu kurang lebih satu sampai dua hari tapi ada proses administrasi yang perlu dilakukan nah ini mungkin tiga hari lah kurang lebih tapi untuk yang sequencingnya itu kurang lebih satu mingguan tapi sequencing dilakukan kalau hasilnya positif itu untuk kondisi update terakhirnya gimana? masih ada gejala kah? untuk saat ini semua satu kondisi dalam keadaan baik aktivitas sudah normal nafsu makan juga normal semuanya dalam keadaan normal terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati